Pemirsa inilah Mag News Magelang News Magazine untuk mewujudkan masyarakat yang bebas akan narkoba dan Satgas TMMD reguler ke-109 Letkol Infantri Iksan Agung Widjawi Bowo SIP dalam hal ini bekerja sama dengan tim P4KN Kabupaten Karanganyar memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Desa Jatiwarno, Kejamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Narkoba sudah menjadi persoalan nasional yang harus dicegah dan diberantas peredarannya khususnya di Kabupaten Karanganyar sebab dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa hal ini dikemukakan oleh Sekretaris 2 Tim P4KN Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno dalam acara sosialisasi penjagaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4KN yang bertajuk narkoba merusak masa depan bangsa di Balai Desa Jatiwarno, Kejamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan sosialisasi tersebut diikuti oleh 75 orang yang terdiri dari Karangtaruna, Organisasi Masyarakat, dan Ibu-Ibu PKK diharapkan semua peserta nanti dapat mensosialisasikan kepada keluarga, teman maupun masyarakat luas sehingga sama-sama memberatas peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing dan melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Karanganyar dan sekitarnya Jadi kami mewakili dari Kabupaten Karanganyar, terima kasih kepada Odim 0727 Karanganyar yang sudah mengundang kami dari P4KN Kabupaten Karanganyar yaitu P4KN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba Harapan kami ke depan masyarakat desa Jatiwarno yang lokasi TMMP reguler yang ke-109 bisa terbebas dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja Harapan kami untuk remaja yang ada di desa Jatiwarno Kedepan bisa memberikan atau sumbangsih kepada teman-temannya terkait dengan kegiatan pada hari ini yaitu terbebas dari bahaya narkoba dan bisa memperkenalkan dari bahwa narkoba itu adalah memang berbahaya bagi masyarakat yang ada di desa Jatiwarno Pak Hendro, peraya itu di Karanganyar sebagai? Kami di P5KN sebagai sekretaris 2 P5KN Tim Liputan melaporkan